Kalaupun orang-orang, semua orang tahu bahwa kita minoritas, kita lebih banyak cerita. Semoga penyimpan podcast mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya sedang bertamu ke kantor DPC GMNI Kabupaten Pamekasan. Dan hari ini saya diterima langsung oleh Ketua DPC GMNI Pamekasan. Nah, di samping saya ini adalah Ketua DPC GMNI Pamekasan. Kita mulai dulu dari profilnya. Oke, yang pertama, dulu ketika masih di jenjang SD, itu ditemukan di mana sekolahnya? Saya SD sekolah di desa sebelah desa saya. Nah, ini saya asli Napoda ya, cuman sekolahnya di Napolau. Itu desa di mana? Omben, Sampang. Di Kecamatan Omben. Jadi, asalnya Sampang. Iya. SD-nya di SDN? Napolau. Napolau berapa? Dua. Napolau dua. Oke. Kemudian SMP-nya ditemukan di mana? SMP-nya kebetulan saya di MTS, Miftahululum. Betet. Mundo berarti. Cuman ini gak kelihatan ya orang benar-benar Mundo. Tidak ada persoalan, tidak ada persoalan dengan itu. Jadi, Santri Betet kan? Iya, semuanya bisa mengalami kan? Oke, betul. Kemudian juga lanjut? SMA juga di Miftahululum. Oke, kemudian lulus di Sarang, lanjut di? Lanjut di UIM, Universitas Selamat Dura. Sekarang sudah semester berapa? Sekarang ya sudah, saya kan angkatan tahun 2013. Sudah lulus berarti. Oke. Nah, dulu mengenal Gmeni di mana? Ya di Pondok. Masa Mondo sudah kenal Gmeni? Mulai dari kelas 1 MA. Kebetulan saya punya temen sekamar di sana. Ya kader Gmeni juga. Ya senior lah. Bagi saya itu senior. Sekarang sudah alumni-alumni Gmeni. Kelas 1 MA? Waktu itu sudah tahu Gmeni? Iya. Beri tertarik waktu itu? Oh enggak, cuma tahunya aja. Tahu Marhenisme, tahu cikal bakal daripada Gmeni Bangkasan itu. Ya mulai dari sejak kelas 1 MA itu. Oke. Di organisasi sebelah juga tahu juga. Tapi tidak menjatuhkan diri ke sana ya ke organisasi lain? Oh iya. Di Gmeni ini saya baru gabung setelah semester 5. Kenapa baru semester 5? Masih belum kepikiran ke sana. Ya kesinilah. Masih belum kepikiran kalau mau aktif di organisasi. Gak ada kepikiran sama sekali soal mau jadi anak yang organisatoris. Gak ada. Sebelumnya gak ada. Namun akhirnya juga jadi ketua DPC. Gmeni, Pak Makasar. Korban takdir mungkin. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya saya dipaksalah dalam tanda kutip. Ada kedekatan saya sama ketua DPC. Waktu itu Kak Makrup lah. Ada kedekatan sama Kak Makrup itu. Ya sedikit banyak tahu soal Gmeni. Begini-begini. Ya herup-herup di dalamnya ya tahu juga. Cuman belum pas. Belum ada keyakinan untuk gabung. Kenapa kemudian pada semester 5 itu sepertinya pas gitu. Ikut KTD gitu. Ini cerita ya. Gak apa-apa kan diceritain di sini ya. Gak apa-apa. Saya sering aktif di organisasi itu. Kayak main-main ke kantor secret cabang gitu. Cuman. Cabang Gmeni. Cuman ada sedikit ketidak nyamanan. Kalau orang Madura bilang tak nyaman lah gitu. Karena tidak mempunyai legalitas. Bukan kader lah gitu. Sering main tapi tidak jadi kader gitu ya. Memang pengkaderan ya kalau boleh saya katakan. Ya daripada orang-orang atau kader-kader yang cuman nitik namatok. SL bukan yang aku-kaku saya ya sering lah gitu. Lebih banyak mengenal lah kalau boleh saya katakan. Terus saya diajak ke sini diajak ke sana diajak ke sana. Saya nggak berani ikut karena belum punya legalitas ya. Dalam hal ini tidak pernah ikut pengkaderan. Setelah saat itu sudah sering ya kantor. Makanya saya paksakan untuk ikut KTD. Semester 5 gitu. Iya. Kebetulan KTD-nya saya ke waktu itu ketua cabangnya Kak Hasan. Hasan Basri. Sebelum saya. Dia menjabat sebagai ketua cabang itu dua periode. Bahkan sampai lebih dari dua periode karena covid-19 ini. Buat semester 5 itu menjadi pengurus DPG ya? Aktif lah cuman. Ya nggak begitu aktif juga kayak yang lain yang pengurus-pengurus teras gitu. Cuman nggak lama kemudian nggak tahu kenapa. Kak Hasan yang waktu itu ketua cabang. Telepon yang minta saya untuk jadi pengurus cabang. Sebelum ini saya memang pengurus cabang. WKB politik. 2018. Jadi kamu jadi kota DPC sekarang sudah berapa tahun? Ya baru berapa bulan ini. Confercap. Kemarin Agustus akhir. 2020 ya? Iya 2020. Ya kalau ketua cabang ya cuman lima bulanan lah. Berarti dari 2016 sudah jadi pengurus cabang. Sampai 2019. Ya. Tiap periode itu kan dua tahun. Oh dua tahun. Betul 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 betul. Berarti ke Hasan itu menjabat ketua cabang empat tahun gitu ya. Lebih lah. Jadi kamu satu periode 2016 sampai 2020 ya dua tahun. Kemudian 2020 Agustus Confercap terpilih menjadi ketua. Ketua cabang. DPC GMNI gitu ya. Dan sekarang apa ya? Perubahan dinamika ini sebenarnya. Dan akhirnya apa yang ditemukan di dalam GMNI kemudian juga sampai hari ini benar-benar tentu ya tanggung jawab ketua DPC ini besar sekali. Merawat kader, mencintai GMNI, menemukan kecintaan kader terhadap GMNI. Apa yang ditemukan pertama kali menjadi ketua DPC, apa yang ditemukan pertama kali di dalam GMNI? Saya merasa kalau saya itu belum pantas dan belum saatnya untuk menjadi pemimpin lah di DPC ini. Hal yang kedua saya rasakan itu oh kayak gini ya. Mungkin ke Hasan atau ke Hasan itu ketua cabang sebelumnya. Mungkin ke Hasan atau ketua-ketua sebelumnya oh kayak gini ribet. Ya cuman diketahui bahwa GMNI itu ya sampai hari ini dulu pernah ada statement dari orang ternama lah di Kabupaten Kewang Fasan. Bahwa GMNI adalah antek PKI gitu ya kan. Ini berat. Nah terlepas dari statement itu ya memang kenyataannya kayak gini. Di sini kan di Pamekasan khususnya kan. Kulturnya kan tau sendiri kulturnya dulu kayak gimana. Jadi untuk mengembangkan ideologi lah di GMNI ini ya harus bagaimana kita sebisa mungkin ideologi kita ini gini ini organisasi kita ini bisa diterima oleh semua kalangan. Cuman kadang saya kan dari tadi kan tau sendiri kan dari bahwa saya lulusan pesantren gitu. Bukan yang ngaku aku. Di sana kok bisa gitu kok bisa seorang mahasiswa yang notabene lulusan pesantren masuk ke GMNI yang notabene itu zona merah lah katakan. Dianggap zona merah ya. Ya dianggap. Dalam tanda kutip lah. Padahal tidak gitu ya. Jadi kita kawan-kawan hari ini ya mulai dari sebelum-sebelumnya sih. Mengupayakan bahwa GMNI itu tidak sebagaimana yang mereka pikirkan. Kalau idealisme yang dibawa GMNI? Idealisme yang dibawa GMNI ya sebenarnya cukup marhenisme itu aja. Idealisme marhenisme yang dimaksud marhen tadi seperti apa? Jadi kalau misalkan boleh dijelaskan agar mengirsa juga tau. Jadi idealisme marhen itu secara singkat sederhana seperti apa? Ya marhenisme itu ya ajaran yang menolak semua bentuk menindasan. Semua bentuk penindasan yang dimaksud adalah penindasan terhadap kaum-kaum marhen. Marhen itu sendiri adalah ya siapa saja yang tertindas oleh sistem gitu. Cuma ada yang terlalu sempit mengertikan marhen. Marhen itu sebagai petani lah. Perlu diketahui bahwa marhen disini ya bukan hanya petani. Melainkan semua orang-orang yang dianggap tertindas. Buruh yang tertindas. Itu ya perlu kita advokasi gitu. Jadi itu ya teman-teman mungkin banyak yang belum tau juga tentang marhen. Apa idealisme yang dibawa GMNI. Jadi tadi sedikit disinggung oleh ketua DPC. Kemudian hari ini ini lebih kepada kaderisasi. GMNI punya beberapa DPK? Hari ini ada 4 DPK. Dewan pengurus komisariat. Dewan pengurus komisariat yang itu kerudukannya di kampus-kampus. Ya kampus-kampus. Cuma ini banyak yang salah paham. Ada yang mengertikan bahwa DPK itu dewan pimpinan komisariat. Mungkin ada pemikiran seperti itu mungkin terbawa ke sini. Ini kan DPC, Dewan Pimpinan Jawa. Terus DPK diartikan Dewan Pimpinan Komisariat. Padahal Dewan pengurus komisariat. Dewan pengurus komisariat. Alisbele ya sebetulnya. Ada berapa DPK? Ada 4. Di IIN 1, DPK IIN, DPK UNIRA, DPK UIM, terus DPK, FKIP UIM. FKIP, FKIP. Jadi di UIN ada 2? Iya. Sebenarnya untuk hari ini, di IIN itu memungkinkan untuk nambah kurang-kurangnya 2. Itu juga sudah memungkinkan. 2 komisariat nambah 2 komisariat juga memungkinkan. Di UIN juga memungkinkan untuk menambah komisariat. Cuma tidak fokus ke sini. Fokus perekurutan kader gitu. Jadi misal ditanya, jumlah kader GMI hari ini yang aktif? Dari angkatan terbaru sampai angkatan yang hari ini masih jadi pengurus. Di DPK dan juga di DPC. Alhamdulillah secara statistik itu ada peningkatan. Cuma tidak seperti organisasi sebelah. Jadi DPC bisa dianggap minoritas. Tetapi apakah itu juga membuat minder kan? Tidak kan sebenarnya? Oh ya tidak. Kita hari ini ya percaya dirilah. Kalaupun orang-orang semua orang tahu bahwa kita minoritas di Pamekasan itu hari ini. Katakanlah 2021 ini kita lebih banyak bergerak. Kawan-kawan media juga banyak mau ketahui. Saya sempat berdiskusi dengan salah seorang cewek. Dia ada lulusan di Universitas Tumudio Madura. Dia juga pernah tayang di podcast saya, di podcast Magiswa. Dia mengatakan begini. Saya pribadi punya idealisme untuk masuk kepada organisasi yang minoritas. Dia justru mencari organisasi yang minoritas. Tujuannya satu. Kenapa? Karena kalau minoritas, saya benar-benar maksimal di bimbing katanya. Kalau mayoritas banyak, besar, kemungkinan ada potensi dia terlewati untuk di kader katanya. Dia mengatakan begitu. Ya mungkin juga. Saya juga sempat punya pikiran seperti itu. Karena ya masuk akal juga lah. Kalau semakin banyak anggotanya, kadernya, itu kan ini belum lagi berbicara hal lain. Berbicara konflik di internal itu sendiri kan gimana itu ngurusinya. Kalau minoritas kan kita lebih bisa fokus. Memang ada plus minus lah ya. Menjadi mayoritas ada plusnya, juga ada minusnya. Menjadi minoritas juga ada plusnya, juga ada minusnya. Nah, ini yang terakhir. Kemarin saya juga berbincang-bincang dengan ketua DPJ Sampang. Dia mengatakan bahwa di kabupaten-kabupaten itu memiliki advokasi-advokasi khusus. Jadi kalau di Sampang itu bergerak di avokasi kesehatan. Di Papakasan saya nggak mau ribet, mas. Saya nggak mau ribet. Karena memang kemarin waktu comfort cap saya itu sesuai amanah comfort cap lah. Kita mau fokus di sana. Masa depan petani kita. Ya kita mau fokus ke petani dan semua hal-hal yang berkaitan dengan petani. Mulai dari pupu gitu ya. Dan ini strategis lah kami rasa. Karena memang pas banget dengan marhen, marhenisme. Yang kebetulan kan marhen itu adalah nama daripada petani yang waktu itu dijumpai sama Bung Karno. Tidak sesuai dengan, dan tidak seharusnya lah. Oke. Ini kembali lagi ke tadi. Apakah tidak ada ambisi atau obsesi untuk menciptakan kader-kader yang ada di DPK menjadi ketua di intrakampus? Ada nggak obsesi ke situ? Dokomi negara itu. Dokomi negara? Iya. Semua kan pasti sama itu. Udah rahasia umum itu. Oke. Iya kan? Iya betul-betul. Jadi sama-sama ada ya? Iya sama-sama ada. Jadi artinya juga bisa kemarin juga berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain. Bihini juga. Sebenarnya menguasai, dalam tanda kutip menguasai itu kan juga cara berkontribusi kan. Biar bukan idealisme menyerukan ideologi ya begitu kan. Iya. Cuman kami kawan-kawan DPC tidak begitu menekankan untuk hal ini di komisariat. Karena hal yang terpenting adalah perjuangan yang bukan nama yang dikedepankan. Walaupun tidak dapat dipungkiri, ya seperti apa yang Mas katakan barusan itu bahwa memiliki apa? Tonggok kekuasaan itu ya penting juga untuk proses perjuangan. Untuk berkontribusi juga? Harapan saya, harapan kami kawan-kawan DPC, yang pertama ya, bukan yang pertama, ini memang satu-satunya. Soliditas dan solidaritas antar komisariat. Jadi berbicara GMNI Pemekasan, tidak ada komisariat UIM, tidak ada komisariat UNIRA, tidak ada komisariat YIN, dan tidak ada juga komisariat FIPU. Semuanya satu. Siapa kita dan berapa jumlah kita, kita hanya satu. Ya begitu lah. Itu yang disampaikan kepada Gantung, dan ditekankan kepada Gantung ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang menyimak podcast ini. Ini mungkin podcast yang agak pelan, karena sedikit memang rahasia ya. Dokumen negara ya. Dokumen negara. Jadi terima kasih kepada Ketua DPC GpD yang telah menjumpai kami di podcast Mahajitwa. Dan semoga podcast ini juga memiliki manfaat. Dan semoga. Terima kasih. Ketua DPC GpD. Terima kasih. Ketua DPC GpD.